Halo everybody welcome back to making cars with product. Hari ini ada Mas Agung lagi, my brother. Kita jauh dari Solo. Jauh dari Solo men. Kita ada di Boja Kendal Mas. Ya Kabupaten dan Kendal. Ini tempat spesial. Wisata Tirta Nusantara punya customer kita karena tadi kita juga test drive Pajiru yang Dakar 4x4 sampai lokasi sini tempat Pak Suwaji dan luar biasa mas tempatnya. Ini luar biasa ini. Ini untuk bikin seperti tempat ini men. 13 hektare. Butuh perjuangan. Mau mancing, mau kuliner. Top. Kita dikasih teka-teki sama our brother dari Surabaya. Mr. Sebastian yang handle prorok Surabaya. Mr. Sebastian baru aja beli 105 tanpa lihat mobilnya. Iya, ajaib. Padahal temen-temennya itu tukang lihat mobil. Dan kita sudah bikin video how to buy Land Cruiser. Land Cruiser, iya. Sempat lihat nggak sebest. Jadi mobil ini datang di prorok kondisi batuk-batuk. Bukan cuma batuk. Itu nunggi-nunggi. Kita waktu test drive keluar dari prorok. Mungkin 40 meter kebuk. Iya. Mati mesinnya. Korbannya saya. Pompak. Injektor pumpnya dipompak. Tiap 40 meter mati-mati. Padahal infonya habis dari bengkel ya di Jakarta ya mas. Iya. Udah repair post, pom, injektor dan lain-lain. Tapi kok masih problem gitu. Nah kita dikasih tantangan teka-teki problemnya dimana akhirnya sampai sini tanpa problem. Iya. Tapi anyway mobil spesial ini. Ini mobil spesial ini. Land Cruiser yang mungkin paling langka di Indonesia. Nampak mas tipenya? 105. Jadi bodinya sama-sama seri 100 yang sering lihat yang independen. Tapi ini spesialnya karena solid axle depannya. Nah. Jadi 105 ini keluar tahun 98 sampai 2003. Nah tahunnya agak variatif ya. bergantung di negara mana dan so on and so on. Tapi ini paling banyak di Australia. Oh gitu ya mas. Dan mobil ini dari Australia. Karena lihat dari panelnya itu ada Australian compliance plate. Rata-rata semua dari Australia. Tapi Australia emang apa surga nya mobil-mobil seperti ini ya mas. Oh ya. 105 ini. Karena waktu 80 series selesai production 97-an. 98 mulai keluar ini. Nah ini ada beberapa macam. Ada yang versi Bandor. Yang ini kebetulan bukan Bandor. Kalau ini speknya seharusnya GXL. Jadi yang tertinggi. Kalau di Australia. Kalau yang paling rendah di sana namanya gak GX mas. Apa mas? DX. Oh kalau di sini GX Bandor itu ya? Ya DX itu yang diesel manual Bandor. Ya kayaknya gak pernah ada yang tulisannya GX di Australia. Diesel juga? Iya. Diesel. Diesel. Nah ini ada yang bensin juga. Ini dieselnya 1HZ. Dan setel saya semua manual yang masuk Australia. Non-turbo NA ya mas ya? NA. Non-turbo 1HZ. Dari 80 pindah ke 105. Kalau yang bensin 1FZ. 1FZ yang BBM nya gak kira-kira itu. Hahaha. Iya. Apalagi di modif. Aduh sakit. Sakit hati. Ini sasisnya juga beda sama yang versi 100 independen. Oh ya? Jadi ini sasis ini depannya sasis 80. Belakangnya 100. Oke iya 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 mas. Overall mobil ini nyaman. Lebih nyaman dibanding si 80 karena agak lebih lebar. Oh lebih lebar ya dari 80 series ya mas? Track width nya lebih lebar. Gadan depan hybrid. Jadi antara 80 di modifikasi. bonggolnya giginya masih sama. Highpinion. Yang 8 inch dari Prado Solid. Dari 80. Tapi yang gigi belakangnya beda. 9,5 inch mas. Lebih gede dibanding 80. Oh ya iya iya. Belakang 32 spline. Kalau 80 kan 30. Depan 30 spline. Nah ini di sini kelihatan gak ada free lock. Nah ini. Karena yang GXL dia full time forward drive. Oh iya iya makanya itu di tuas double guard nya cuma ada low gitu aja. Ya ada high sama low aja. High sama low aja. Kan ada central deep lock. Ya. Karena sekarang udah full time 4x4. Jadi tidak bisa pakai transfer case seperti BG60, FG60, FG40 yang full pakai gigi. Jadi dalamnya harus ada differential nya. Kalau enggak kan enggak bisa belok. Oh iya betul Pak. Jadi dia bisa split enggak 50-50. Ya tergantung kebutuhan traksi. Ya. Tapi ini juga bisa di convert ke 4x2. Oh iya. Nah saya ada mobil di Australia. Satu FZ 105 juga. Yang saya convert ke free lock. Di kok di free lock? Ya. Di tambahin free lock gitu ya. Jadi transfer case nya ada kit. Yang bisa di rubah. Oh gitu. Ya ya ya. Tapi ya BBM nya konsulnya sama aja. Sama aja ya. Sama aja ya. Ya sebenarnya enggak boros-boros sekali. Satu lima belas gitu. 15 langkah gitu maksudnya. Yang bensin itu ampun. Ampun ampun. Oh itu ada suara burung ngikut review juga itu Mas. Oh iya. Itu top itu pokoknya. So ini bumper udah full plastik. Enggak seperti 80. Dia reflektor nya kaca. Samping pakai plastik mega biasa. Ini 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 orinya 105 ya Mas. Ini kayaknya pasangan Mas. Soalnya versi Australia nggak pernah keluarin. Iya ini kayaknya. Ini pasti. Punyanya Prado atau gimana tuh ya. Yang versi Jepang. Oh versi Jepang. Versi Jepang. Itu Mas. Ya. Ini yang versi awal. Kalau yang 2002 ke atas. Drill nya agak beda. Ini kan agak turun. Iya betul. Kalau yang versi 2002. Bulan 2 kalau nggak salah ke atas. Dia lurus. Pempernya agak beda sedikit. Nah tentang ini Mas. Kan kita waktu membahas. Line cruise 80 itu kan. Kalau kita bawa jalan tol. Agak kasian karena RPM. Iya betul. Kalau yang ini tadi. Dari Solo ke sini gimana. Tadi saya di 120. RPM nya itu. Bisa dibawah 3000. 2500 2600 gitu lah. Jadi lebih oke. Untuk long distance daripada. Iya. Yang 80 series. Kalau itu kan pasti 120. 3000. 3000 lebih dikit. 2900 gitu. Iya. Jadi. Kalau 80 terlalu kecil. Kalau 200 terlalu besar. Ini yang paling ideal. Untuk. Heavy duty. Heavy off-road. Yang harian. Dalam kota juga oke-oke aja kan. Cukup nyaman kok. Nggak. Jadi mobil nggak. Terlalu mengintimidasi besarnya ini. Iya. Walaupun mobilnya besar. Tapi kita handlingnya cukup enak kok. Di dalam kota gitu. Oke. Nah. Sekarang kalau. Pengen cari. Apa yang harus. Diteliti. Di. 105 ini. Kita mulai bahas. Satu persatu. Dan. Nanti kita juga ceritain. Problemnya mobil ini. Kemarin nggak mau lari itu apa. Gitu. So. Buka kap mesinnya ya. Oke. Oke. Nah. Ya. Ya. Mesin. 1hz. Nah. Kalau beli mobil ini. Dicek dulu. Dia masih original 1hz. Atau sudah dimodif. Ini kan kelihatan. Sudah pakai. Safari Turbo. Berarti. Sudah dimodif. Jadi hati-hati. Kalau beli mobil yang sudah modified. Karena kita nggak tahu. Yang tuning bener atau nggak. Dari awal. Dan udah jalan berapa ribu kilometer. Soalnya mesin 1hz ini. Walaupun. Dia kuat dibikin turbo. Tapi kalau boostnya terlalu banyak. Atau. Ah. Tuning post-formnya nggak bener. Pistonnya bisa lupang mas. Jadi intinya. Mesin 1hz itu. NA ya mas ya. NA. Naturally aspirated. Naturally aspirated. Ada. Mesin. Truck. Jadi yang. Low RPM. Ya. Tapi nggak pernah mati. Ya. Ini kalau maintenance nya bagus. Ganti oli antara 5.000 sampai 10.000 kilometer. Ah. Tiap kali maintenance. Mau sampai 1 juta kilometer aja bisa ini mas. Betul. Video ini. Kita nggak akan bahas terlalu detail. Sampai sedetail. Waktu kita bikin video seri 80. Karena. Video yang seri 80 itu. Link di bawah. Bisa juga untuk. How to buy seri. Link di bawah. Bisa dipakai. Ya. Jadi kita yang basic nya. Yang. Spesifik ke mobil ini aja. Aslinya. Dia nggak double aki. Nah. Ini kan udah pasangan double aki. Dipastiin kalau sampai seperti itu. Wiring nya betul atau nggak. Pasangin isolator atau nggak. Terus. Mobil ini yang di Indonesia. Hati-hati juga. Karena banyak yang suratnya nggak beres. Ya. Dia dari. Dukungan. United Nations. Bisa jadi. Atau. Apa dikirim ke. Pemerintahan. Ya. Gitu. Jadi. Hati-hati. Kalau beli. Make sure. Surat-suratnya. Beres. Nah. Disini ada panel itu mas. Ini ya. Ya. Itu. Tanda-tanda mobil ini. Yang kanan mas. Yang ini. Itu. Tanda-tanda mobil ini. Dulu. Asalnya. Masuknya dari mana. Australia. Itu. Kalau. Spek Australia. Pasti speknya bagus. Ya. Yang lain. Ya. Make sure. Kalau ditambahin turbo. Lalu. Sudah ada. Boost kompensator. Di Bospom. Bisa jalan pakai. Bospom standar 1hz. Tapi performance-nya juga. Pasti kurang. Selain itu. Cek. Ada. Kebocoran. Olie-olie atau enggak. Timing bell. Sudah diganti atau belum. Dan ya. Dicek semua. Tapi pada dasarnya. Mesin ini mesin. Luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Enggak kenceng. Regendaris. Never say die. Dicek. Sudah pernah nabrak atau belum. Dan radiator. Ini radiatornya. Tidak. Murah ini mas. Dan. Kalau. Aslinya. Dia plastik. Ya. Dan plastiknya. Sekarang umurnya udah. Kurang lebih 20 tahun ya. Atau lebih. Mulai itu ya. Mulai keras ya mas. Ini kelihatan. Pernah dicet. Ya. Karena pasti warnanya udah berubah. Jadi agak putih-putih. Coklat gitu mas. Kalau udah tanda-tanda putih-putih coklat. Ya siap-siap ganti. Radiator 15 juta lebih. Nah ini kayaknya sama. Penjualnya disemprot hitam. Kelihatan kan. Ini. Ini. Gena. Cet. Biar kelihatan radiatornya baru. Jadi hati-hati. Nah. Karena spare partnya ini juga gampang-gampang susah. Karena di Indonesia officially kayaknya nggak pernah. Masuk yang ini ya. 105 ini. 105 ini ya. Kalau 100 banyak. 105 yang agak jarang ya. Jadi. Gearbox relatif. Kalau yang Matic. Kalau yang Matic. Cukup oke. Tapi ya cek. Nggak cedak-ceduk ya. Kalau yang diesel manual. Dia keluar. Transmisi yang seri R. Seri R itu. Ya Toyota waktu ngeluarin. Dikasih seri R karena mesinnya satu HZ. Torsinya nggak gede. Ya. Kasih. Gearbox yang lightweight. Ya. Light duty. Dia nggak kasih yang seri H. Yang ekstra kuat. Jadi. Hati-hati. Gearbox manualnya. Kalau di boost up dan lain-lain. Ya. Lifetime nya pasti. Ya. Pasti menurutnya. Lebih pendek. Karena speknya bukan yang. Full heavy duty. Oke. Kita lihat. Bodi sekarang mas. Ya. Ini mobil. Walaupun. Lebih mudah dibanding seri 80. Tetap. Resiko. Banyak yang kropos. Justru. Mobil ini itu. Lebih banyak. Resiko kropos dibanding 80. Karena? Karena desain. Desain. Lekak-lekuk platnya ini itu. Kadang-kadang nyimpen kotoran mas. Oh gitu ya mas. Ya. Sini-sini. Yang pertama. Yang paling sering aku lihat. Mana mas. Area sini. Oh. Nah ini udah mulai kelihatan mas. Ya udah. Di sini. Nah ini udah mulai kelihatan karetnya. Ini udah mulai buka. Ini kalau sampai mulai kropos nggak segera di repair. Airnya masuk sini. Dan. Dan di sini juga resiko mas. Karena ini ada. Ada satu trim ini. Banyak yang hilang. Hmm. Hilang. Bawahnya kropos. Begitu ada air hujan. Masuk sini. Kesini terus. ke karpet. Ya 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 ya. Gitu. Nah di sini. Ini juga resiko kropos. Ini karetnya udah mulai. Mulai ngangkat. Mulai ngangkat. Ini kayaknya sealer. Bukan. Ini karet yang mulai rusak gitu. Ini karet yang mulai keras. Ya. Jadi. Kalau beli 105. Cek sini. 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 Dan juga. Gatternya ini. Ini yang atas mas. Ini kan banyak kayak trim tutup. Ya. Tutup-tutup ini. Ini rata-rata. Kroposnya di situ. Kalau sudah pakai roof rack. Jadi cek dulu waktu masang itu. Karet-karetnya. Bawahnya bener atau enggak. Kalau enggak mulai kropos di sini. Tambah parah. Agak susah kan repair area sini. Tuh. Terus sini mas. Ini. Itu. Ini area. Yang sering error di 105. Karena. Airnya. Bisa masuk dari sini. Dan enggak bisa keluar. Jadi terkadang air di situ ya. Kalau main off-road. Lewat air. Lewat tumpur. Ya. Dia masuk di sini. Enggak bisa keluar. Ya. 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 Hampir habis mas. Karena kotorannya masuk dari. Iya. Betul. Cipratan ban depan itu. Masuk ke sini. Enggak bisa keluar. Juga di belakang sini mas. Ini. Bawah sini ini. Kalau enggak. Kelipatan itu ya. Ini. Sering nyimpen kotoran. Dari. Cipratan ban ini. Kena di bawah sini. Enggak. Dibersihin kropos. Area sini. Ya ini juga sama. Sini ini banyak. Risiko kropos. Dan. Di. Area belakang sini. Tiap kali saya main di pantai. Oke mas. Pulang. Disemprot. Harus itu ya. Disemprot itu. Pasirnya. Keluarnya. Sampai. Kiluan. Kalau area sini. Juga. Resiko. Ini. Terutama yang versi DX mas. Yang. Kaca belakangnya. Enggak bisa dibuka. Oh. Ini kan bisa dibuka. Kalau yang DX itu. Atau yang pandor. Kaca mati ya mas belakang ya. Hmm. Sininya kadang-kadang. Juga karatan. Iya. Door handle. Ini. Aku kurang suka door handle nya seri 100. Karena. Ringkih. Hmm. Sering putus. Sering. Enggak pas. Apalagi kalau dikasih yang imitasi. Iya. Enggak tahan lama. Kalau mau di cek imitasi atau enggak. Dicek. Chrome. Chrome nya. Kalau Chrome nya udah. Mulai. Seperti kemasukan air. Itu biasanya. Kasih yang imitasi mas. Iya. Dan ini posisi kalau. Eh. Anak yang buka. Dia selalu nariknya ke bawah. Jadi resiko. Ketarik gitu ke bawah ya. Iya. Iya betul. Hmm. Terus. Kaca belakang. Kaca belakang ini sama problemnya. Iya. Iya. Usia. Usia dan. Sering banyak yang kropos. Area sini ini. Ini kayaknya pernah dikasihin. Kayak SPM itu. Iya. Sini. Sama. Dibuka. Sini. Karena kotorannya susah nih. Keluar dari area sini ini. Iya. Itu dicek. Dan sini. Pokoknya hampir semua ya mas ya. Hahaha. Itu bukan pilihan semuanya. Hahaha. Jadi. Bener-bener dicek kalau mau beli 105. Karena. Bodi ini. Beda sama yang 80. Iya. Banyak nyimpen kotoran yang gak bisa gampang dibersihin. Iya. Rata-rata. 105 ini pernah dipakai offload. Beda sama iya. Yang pernah masuk ke bengkel itu rata-rata udah. Kondisinya kalah. Dibanding seri 80 yang sering masuk ke bengkel. Ya. Contohnya ini. Ya. Gadaan belakang. Ya ini. Harus floating. Harus floating. Floating. Dan disc brake. Jadi. Ini. Improvement ya. Dibanding yang seri 80. Gadaannya cukup kuat. Overall. Jarang dengar problem. Iya. Ini. Sasis relatif kuat. Kalau. Mau ngecek airnya pernah masuk atau enggak. Harus ngangkat karpet. Harus ngangkat karpet ya. Nah. Harus dicek. Area sini ini. Kalau lihat ada. Genangan air basah karpetnya. Iya. Karpetnya warnanya berubah atau apa. Itu tanda-tanda airnya bocor dari atas masuk ke sini. Atau dari lantai bawah ada kropos ya. Iya. Tapi rata-rata perlumnya dari atas ke bawah. Oh gitu ya. 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 Overall interior cukup. Simple. Cukup simple. Gak begitu. Banyak error. Ya. Switch-switch nya. Kadang-kadang sudah ada yang mulai. Karena. Umur ya. Ya. Terutama power window. Nah. Power window harus dicek. Karena. Kayaknya hampir semua yang cruiser yang umur 25 tahun. 20 tahun itu. Kayaknya bukan cuma alain cruiser aja Pak. Mobil-mobil lain untuk usia 25-30 tahun harus dicek. Ya itu. Karet tunernya ini udah. Mulai karetnya jadi keras. Iya. Motornya juga. Ya. Naik turunnya berat. Jadi motornya kerjanya ekstra. Padahal motornya udah umur. Gitu. So. Beli atau enggak beli 1.05 Mas. Idealnya. Enaknya beli. Karena langka. Tapi harganya sekarang juga ada. Gila sih ya. Ya. Kalau ada yang murah. Kondisi bagus. Kalau rezeki kita. Ya kita akan dapet juga. Ya kan. Mana itu mobil. Nah. Bensin atau solar. Ya. Karena mobilnya jarang ada ya. Jadi. Ya. Kalau ada yang solar. Lebih baik yang solar. Solar. Konsumsi BPM. Antara 1 banding 10. Kalau yang. Bensin. 1 banding 7 udah. 10. 10 kilo. Bukan. 10 rumah. Hahaha. Nggak. Kalau yang solar lumayan oke lah. Yang bensin kok Mas. Yang bensin. Itu V8 ya Mas. Inline. Biasa ya. Inline. Siap-siap dana. Untuk bensin. Karena kalau udah. Dimodified. Dia. Makan BBM nya. Bisa. Satu liter. Hanya bisa jalan. 3 sampai 4 kilo. Sebetulnya bukan. Siap-siap beli bensin. Siap-siap. Di map itu. Pembensin terdekat dimana. Itu kan Mas. Betul. Hahaha. So. Follow along. Dan jangan lupa. Subscribe. Like. Share. Video-video. Making Cars with Pro Rock. Jadi. Nggak miss out. Tiap kali kita. Review. Mobil-mobil seperti ini. Oke Mas. Thank you. Thank you. See you.